Shalom teman-teman, bergabung lagi bersama-sama dengan channel Andre Tunggal dan kali ini kita akan membahas tentang satu kisah lagi seorang yang mengaku bermualaf dan dia mengaku sebagai seorang perintis gereja. Seorang perintis gereja, seorang anak muda yang mengaku bermualaf karena dia mengemukakan tiga pertanyaan dan tiga pertanyaan itu membuat pendeta cuma bisa bilang imani saja, percaya saja dan dia mengaku bahwa hal ini membuat dia tidak puas. Teman-teman, kisahnya menarik sekali dan seperti apa yang dikatakan atau melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan apa yang jadi argumentasi atau pertanyaan dari mualaf bernama Yoram ini. Mari kita saksikan sama-sama. Akhirnya muncul tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah isa itu sholat? Buktinya ya di taman Getsemani itu, dia berdoa, dia minta kepada siapa? Itu pertanyaannya yang waktu awal itu. Pertanyaan kedua sih, waktu disalib, Eli-Eli lama sabatani, kenapa Tuhan memanggil Tuhan? Itu yang membuat saya sangat bingung waktu itu. Pendeta-nya kan bilang kan, itu sudah menjadi keyakinan kan. Jika kamu percaya, kamu tidak akan banyak bertanya. Sejak itu kan, saya berpaling dari doktrin itu. Ini ayat ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya yang disalib bukanlah Yesus. Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapak di Alkitab setebal itu. Keanehan terjadi, kok tiba-tiba di satu ayat itu saja, Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Berarti ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus. Wow, teman-teman barusan menyaksikan bagaimana mualaf ini mengemukakan sebuah argumentasi. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa Yesus berdoa? Dan kepada siapa Yesus berdoa? Dan hal ini kemudian disambut dengan sangat-sangat bahagia sekali oleh Ustadz Ipung Atria. Bahwa justru ini menunjukkan bahwa yang disalib bukan Yesus. Dan dengan demikian membuktikan kebenaran Quran atau kebenaran Islam. Maka mualaf Yoram pun akhirnya memeluk Islam dan bersyahadat. Teman-teman kita akan saksikan apa yang menjadi argumentasi dari mualaf Yoram ini. Yang menurut saya ini adalah hal yang harus kita jawab. Dan sekaligus ini memberikan jawaban kepada setiap Anda yang juga mempertanyakan. Karena saya percaya bahwa topik seperti ini adalah topik yang seringkali digoreng oleh para polimukus muslim. Dan membuat begitu banyak orang Kristen juga bingung. Kita akan iris tipis-tipis apa yang jadi argumentasi mualaf Yoram dan investigasi dari kebenaran yang disampaikan olehnya. Apakah betul dia perintis gereja? Mari kita saksikan sama-sama sesudah yang berikut ini teman-teman. Oke teman-teman thank you sekali lagi buat Anda semua yang sudah bergabung dan mendukung channel ini teman-teman ya. Nah saya harus masuk ke table of contents terlebih dahulu supaya setiap Anda yang menyaksikan video ini Anda ngerti apa yang akan kita bahas hari ini ya. Teman-teman kita akan membahas tentang satu pertanyaan paling klasik. Dan jujur pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seringkali ketika saya tanyakan juga kepada orang Kristen banyak diantaranya bingung ya. Yesus ini berdoa kepada siapa? Dan jika demikian masakan Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah ini kemudian membuat banyak orang Kristen terbagongkan ya. Kalau Anda yang Muslim menonton siaran ini Anda mungkin dapat inspirasi. Mau goyang iman Kristen gimana? Mungkin Anda terinspirasi ya. Yang kedua kita akan membahas tentang perkataan Yesus yaitu Eli Eli lama sabachthani ya. Allah ku, Allah ku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah pernyataan ini kemudian membuktikan kebenaran Islam seperti yang dikatakan oleh Ustadi Pungatriya? Bahwa justru ini membuktikan kebenaran Islam. Nah ini menarik ya. Kita akan sama-sama bahas di dalam perkataan ini. Dan berikutnya kita akan membahas atau saya akan menginvestigasi nih ya. Jadi Mualaf Yoram ini, dia ini mantan perintis gereja beneran. Seperti pengakuannya. Apakah betul-betul dia ini merintis gereja? Gereja apa yang dia rintis ya? Saya melakukan sebuah penyelidikan kecil-kecilan. Dan kita saksikan nanti apa yang saya temukan dari data-datanya. Dan tentu saja yang terakhir kita akan menginvestigasi. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk mengambil kesimpulan. Kira-kira kenapa Yoram pindah server? Kenapa Yoram pindah server? Ini adalah sebuah hal yang menarik sekali ya. Karena dari situ kita akan bisa menemukan bahwa kualitas dari orang-orang yang berpindah agama ini seperti apa. Baik, saya kira saya mau menegur dulu atau saya mau sedikit bertegur sapa dengan teman-teman yang sudah bergabung di kolom live chat. Untuk Dewi Setio, shalom sehat selalu kok. Shalom juga, sehat selalu ya. Dari Tulung Agung untuk Bro Anton ya. Shalom dari Tulung Agung luar biasa. Dari Bekasi ya untuk Raya Tibutar-Butar. Shalom. Jogja, wow, maya ya. Jogja Nyimak, thank you. Terima kasih banyak ya. Shalom untuk Christine ya. Shalom, shalom Vika. Shalom dari Sarawak ya. Salam untuk Malaysia, saudara-saudara seiman di sana. Untuk Butanlisya, shalom dari Cisauk. Baik, shalom. Shalom dari Toraja. Wah, ini saya jarang ketemu dari Toraja nih ya. Shalom, shalom ya. Ada Bro Koste, Adris mengatakan Perintis Gereja Setan kali. Sabar, bro, sabar ya. Nanti ambil kesimpulannya belakangan ya. Shalom dari Manado. Untuk Juliana Atua ya. Shalom. Wah, untuk Kokizu, Kute hadir. Wah, udah di Kute ya, bro. Waduh, pengen deh ke sana ya. Shalom, shalom ya. Untuk Hafruta, shalom ya. Akhirnya bisa ikut live setelah beberapa kali ketinggalan. Thank you, Rosaline ya. Ya, Yesus Barabas. Ya, Yesus Barabas di atas salib. Oke. Rian Aditya, nanti kita akan sama-sama saksikannya. Agustini Darrell, shalom dari Malaysia. Shalom, shalom ya. Susanti, shalom. Ya. Shalom, Ko Andrei. Jangan lupa diinvestigasi si Yoram. Ya, tentu saja saya sudah investigasi ya. Oke. Elisa Silawana Besi. Paling hal terbesarnya adalah masalah wanita. Iya, nanti kita lihat ya. Shalom, Titi. Bu Titi dari Bandung ya, shalom. Dari Bekasi, ya, shalom. Dan, wah, ini udah dari mana nih ya? Ada dari Timor Leste, Pedro Reis. Shalom ya. Dari Pacet, ya, Ruth. Dari Pak Lopo, dari Kupang, dari Jember, luar biasa. Dari Pekalongan, luar biasa. Palembang, ya. Shalom semuanya. Dari Kalimantan Timur, dari Medan, dari Taiwan juga. Wow, ya. Dari Kalimantan Barat, ya, shalom. Wah, ini dari Toronto, Kanada. Wah, luar biasa ya. Dari Petamburan, wah, Bro Michael. Luar biasa, ya, luar biasa. Oke. Teman-teman, thank you sekali lagi. Saya kira saya harus masuk ke materinya. Jadi, saya mau disclaimer terlebih dahulu. Jadi, disclaimer-nya dari video ini adalah, ini adalah video yang saya ambil dari video Ayah Sofia, ya. Jadi, judul dari video ini adalah Anak Muda Perintis Gereja di Solo Masuk Islam, ya. Dan, kalau teman-teman baca di sini, mereka memberikan judul Anak Muda Perintis Gereja di Solo Masuk Islam, ya. Pemuda Asli Surakarta Bersyahadat. Berawal dari kurang percaya akan Tuhan saat masih Kristen, akhirnya beliau mencoba mempelajari agamanya. Dua tahun beliau mencari, mencatat, mengingat tentang segala sesuatu yang beliau pelajari. Akhirnya, dia bertanya pada jajaran para pendeta, katanya. Dan, jawaban yang beliau dapat adalah, tidak ada. Wah, luar biasa. Kelihatannya, apa ya, luar biasa aja lah pokoknya, ya. Nah, teman-teman, kita akan langsung lihat apa yang menjadi cerita dari Mualaf Yoram ini. Mari kita saksikan sama-sama. Yoram bangkit Aprilias. Mas Yoram ini salah satu dulu Perintis Gereja. Betul, Pak. Kalau dulu saya, awal mulanya ya itu, Pak. Akhirnya muncul tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah Isai itu sholat? Ya. Buktinya ya di Taman Gecemani itu, dia berdoa. Dia maju sedikit ke depan, lalu berdoa sehingga berkeringat darah. Waktu itu karena ingin disalib. Dia minta kepada siapa? Itu pertanyaannya yang waktu awal itu. Pertanyaan kedua sih, waktu di saat ngeli-eli lama Sabatani. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan? Itu yang membuat saya sangat, apa ya, sangat bingung waktu itu. Pendetanya kan bilang, kan? Itu sudah menjadi keyakinan, kan? Jika kamu percaya, kamu tidak akan banyak bertanya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita rasakan. Tekan iman. Menjadi itu kan, saya berpaling dari doktrin itu. Teman-teman, anyway, tadi saya ketawa bukan karena saya ngedengerin Yoram, tapi karena saya baca teman-teman dari live chat ya. Teman-teman dari live chat yang sudah langsung realize ya. Wah, ada si Mumet. Ada Nabi Mumek ya. Ada Pak Mumet. Ada Nabi Mumek di sana ya. Jadi ada Pak Dance Mumek ya, yang pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Yang lucu deh, lucu banget ya. Ya teman-teman, kita mesti sayang sama Pak Dance Mumek ini ya. Beliau itu mengeluarkan argumen-argumen yang bikin kita terhibur gitu loh teman-teman ya. Oke, anyway, kita lanjut ya. Jadi tadi Yoram ini mengeluarkan sebuah argumen ya. Dan disebut bahwa dia ini adalah mantan perintis gereja. Wah, luar biasa ya. Jadi perintis gereja ini yang memulai gereja. Wah, luar biasa banget ya. Nah, dia kemudian mengatakan begini. Apakah Yesus itu sholat? Buktinya Yesus berdoa di Getsemani itu kepada siapa? Nah, ini pertanyaan ini menarik ya. Ketika disalib, Yesus itu memanggil Allah. Kok Tuhan memanggil Tuhan ya. Dan Yoram kemudian mengatakan bahwa dia bertanya kepada para pendeta. Dan pendeta justru mengatakan, kalau kamu beriman itu tidak boleh bertanya. Wah, lalu kemudian Yoram memutuskan berpaling dari doktrin Kristen. Jadi sang mantan perintis gereja ini berpaling dari doktrin Kristen. Karena ketika bertanya kepada para pendeta, lalu dikatakan tidak boleh bertanya. Dan dia mengaku dia akhirnya berpaling dari doktrin Kristen. Sabar teman-teman. Saya tahu teman-teman udah gemes ya. Udah gemes nih. Teman-teman pasti udah gemes. Kenapa? Karena wah ini pasti begini-begini. Nah, gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Sabar satu-satu. Ya, satu-satu. Nah, begini Yoram. Ketika Anda berkata bahwa pendeta saya melarang bertanya. Jadi pendetanya itu bilang, ini udah jadi keyakinan. Jika kamu itu bertanya, kamu tidak akan, jika kamu itu beriman. Ini maaf ya, saya salah ketik ya. Jika kamu beriman, kamu tidak akan bertanya. Nah, ini beneran Yoram. Kamu itu pendetamu ngomong begitu. Ngomong-ngomong ini ilustrasi doang ya. Apa benar pendetamu ngomong begitu, Yoram? Saya khawatir, jangan-jangan Yoram, bahwa kamu itu akan di, ini perkataan ini akan blunder buat kamu. Ngomong-ngomong ini gerejanya, ini gereja kamu bukan? Ya, Yoram. Kalau kamu menonton video ini, bro Yoram, boleh kamu klarifikasi. Pendeta di gereja mana yang ngomong kayak begitu ya. Dan, kalau memang betul ini adalah gerejamu, saya sengaja tidak menaruh nama gerejanya, saudara-saudara, ya, teman-teman semua, karena saya pikir, biarkan Yoram mikir-mikirlah begitu, ketika dia ngomong pendetanya, ngomong begitu ya. Karena apa? Yoram ini, sebenarnya kenapa saya ngomong begini? Yoram ini mengeluarkan sebuah statement yang menurut saya seperti signature atau jawaban organik dari para polemikus muslim yang selalu berkata bahwa pendeta-pendeta Kristen itu selalu mengatakan kalau beriman tidak boleh bertanya. Padahal, iman yang sejati atau iman Kristen itu adalah iman yang mencari pengertian. Fides coherens intellectum. Itu bahasa latinnya, ya. Iman itu akan mencari pengertian. Dan orang Kristen yang beriman itu bukan orang Kristen yang mengatakan, oh, saya imani saja, percaya saja. Ini adalah perkataan-perkataan model-model argumentasi para polemikus muslim. Ya, turunan dari bro Zakir Naik yang kemudian dipakai terus argumennya dan mereka selalu menggoyangkan orang-orang Kristen dengan mengatakan, menurunkan kredibilitas para pendeta dengan mengatakan pendeta itu gayanya selalu mengatakan, oh, imani saja, percaya saja, jangan bertanya. Loh, 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 loh. Ini, 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 kamu belah, kamu ngomong pendeta yang mana nih, Yoram? Gitu ya. Jadi jangan sampai pendeta dari gerejamu kemudian berkomentar dan kamu malu sendiri, bro, Yoram. Ya. Itu yang pertama yang harus saya bilang, ya. Nah, kemudian ada teman kita, Deviana Christie, ya. Pendeta saya juga dulu bilang begitu, ya. Imani saja. Oke. Saya tidak menampik bahwa mungkin ada orang yang mengatakan demikian. Tetapi jelas-jelas saya ingin kasih tahu bahwa iman Kristen itu adalah iman yang mencari pengertian. Saya ingin melawan apa yang jadi argumentasi atau propaganda yang dikemukakan oleh orang-orang Muslim selama ini bahwa pendeta itu selalu iman Kristen itu adalah iman yang tidak berpikir. Ngawur. Anda ngawur kalau Anda mengatakan iman Kristen adalah iman yang tidak berpikir. Karena iman Kristen adalah iman yang jelas-jelas menalar, ya. Iya, bro, bro lagi. Iya, Nona Sweetie. Saya tahu Deviana itu siapa, ya. Gak apa-apa, ya. Kita lanjut, ya. Iya. Terus kemudian, Yoram ini mengatakan Yesus itu berdoa di Getsemani. Apakah Yesus sholat? Nah, Anda yang sudah mengikuti channel saya, Anda akan tahu, karena saya sudah kupas sudah terlalu banyak, bahwa inilah cara argumennya mereka. Mereka selalu menggunakan bagian-bagian yang ada di Alkitab, mereka comot, lalu mereka cocokin sama ajaran Islam, ya. Salah satunya adalah ketika dikatakan apakah Yesus itu sholat? Waktu di Getsemani, Yesus itu merebahkan dirinya, lalu kemudian bersujud. Lalu dikatakan, Yesus itu sholat, ya. Ini sudah dari Zakir. naik dari siapa? Si Upung Atria juga sering ngomong, ya. Yesus itu sholat. Nah, buat para Muslim, aduh saya turut berduka cita, ya. Kalau Anda masih melakukan argumentasi yang sama kepada kami, apakah Yesus itu sholat? Yesus sujud menyembah, Yesus sujud berdoa, itu membuktikan Yesus itu sholat. Loh, hanya karena ada yang sujud itu berarti sholat. coba pikirlah begitu lah. Maksudnya, coba pikir, berkembang lah pemikirannya lah. Kami bosan. Dengan argumen-argumen bodoh yang kalau ada yang sujud berarti sholat. Itu, aduh, dipikirlah maksudnya. Pikirlah pakai pemikiran yang matang, begitu ya. Saudara-saudara kita yang dari Hindu juga, itu juga sujud. Apakah berarti saudara-saudara kita yang Hindu itu juga Muslim, sedang sholat, Anda itu coba, maksudnya pikirannya itu agak lancarin dikit ya. Jadi, maksudnya minum air yang banyak, supaya oksigennya banyak, supaya lancar gitu loh. Darah mengalir di otak itu lancar ya. Tradisi Kristen pun, jangan bilang bahwa tradisi Kristen pun tidak ada sujudnya. Oh, ada juga. Misalnya dari saudara-saudara kita, teman-teman kita dari ortodoks, juga melakukan gestur-gestur sujud. Juga misalnya dari Katolik, ada para imamnya yang juga sujud ketika mereka, kalau saya tidak salah, mereka mengambil atau mengucapkan kaul ya. Jadi, koreksi saya kalau saya salah, teman-teman yang Katolik ya. Jadi, teman-teman kita yang Kristen, Katolik, ortodoks, bahkan ada beberapa Kristen juga dari Protestan, juga sujud. Di beberapa gereja juga ketika waktu doa, kami sujud, kami berlutut, kami berdoa begitu. Jadi, sujud-sujud, berdoa itu apa ya? Maksudnya jangan dipaksakanlah milik Islam sendiri gitu. Jangan diklaim. Jangan diklaim kayak itu punya kalian saja. Jangan, jangan, jangan. Anda lebay. Kalau misalnya Anda itu mengklaim semuanya ya. Tidak usah maksa kalau Yesus itu gesturnya sujud dan berdoa. Itu bukan berarti Yesus itu sholat. Jangan berikan makna sholat kepada Yesus yang sujud dan berdoa. Karena kami pun sujud dan berdoa. Dan itu bukan berarti bahwa kami muslim. Jadi, ngeremlah. Jadi, jangan terlalu alay. Jangan terlalu lebay. Menyebut semuanya itu muslim. Begitu, jangan, jangan. Anda berlebihan ya. Mohon maaf ya. Nah, Yesus itu sudah pasti bukan sholat. Yang kedua, maka pertanyaannya adalah Yesus itu berdoa kepada siapa? Itu kan pertanyaannya. Menurut saya ini adalah pertanyaan yang berbobot yang harus dijawab. Jadi, Yesus itu berdoa kepada siapa? Nah, saya kira apa yang Yoram katakan tiga pertanyaan. Dan sebenarnya kalau nonton videonya tidak benar-benar tiga ya. Tapi ya, sudahlah dia ngomongnya begitu. Jadi, saya satukan saja. Karena menurut saya prinsipnya sama. Waktu Yesus berdoa di Getsemani, Yesus berdoa kepada siapa? Permasalahannya itu. Waktu Yesus disalibkan, dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Ketika Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Yesus itu mengatakan, Allah ku. Jadi, Yesus itu memanggil siapa? Permasalahannya cuma satu sebenarnya. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ini adalah pemikiran dari mereka yang biasanya suka goncang, suka goyang di dalam iman Kristen. Nah, teman-teman. Saya tidak bosan-bosannya ingin mengatakan kepada Anda semua. Jangan terjebak dengan cara pikir muslim soal Tuhan yang Esa. Jangan terjebak dengan pemikiran kaum muslim. Jangan terjebak dengan cara pikir mereka yang memikirkan Tuhan itu cuma satu. Tauhid. Yang saya selalu bilang bahwa orang Kristen tidak boleh mengadopsi belief sistemnya Islam. Itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena definisi Tuhan yang Esa menurut definisi Kristen itu punya definisi yang berbeda dengan Islam. Kristen itu memahami keesaan Tuhan di dalam tiga pribadi. Tiga pribadi itu Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu Esa atau satu kesatuan. Nah, biasanya ada banyak orang kemudian ngomong baca cucu-cucu-cucu-cucu gitu ya. Loh, bukankah Tuhan itu Esa-Esa itu cuma satu ya? Masalahnya kata Esa itu, itu menurut definisi Anda. Di dalam terminologi Islam, dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam definisi orang Kristen, dalam Alkitabnya orang Kristen menggunakan bahasa Ibrani. Ehad artinya. Ehad katanya. Itu adalah artinya unified. Jadi kesatuan. Jadi Tuhan yang orang Kristen itu memang tiga pribadi Tuhan. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Seperti gambar di depan ini, Anda bisa melihat. Bahwa ada tiga pribadi yaitu Yesus. Lalu ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Dan ada Bapak. Ya digambarkan dalam ilustrasi. Ini ilustrasi ya. Jadi ada Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu pada saat yang bersamaan, dilihat, disaksikan. Nah kemudian banyak orang Muslim terus pastikan ngomongnya begini. Berarti Tuhannya Kristen, ada tiga dong gitu ya. Ada tiga dong. Saya kadang-kadang bosen loh ngomongin atau jelasin mereka. Karena biasanya kalau mau jelasin, mereka nggak mau dijelasin. Nggak mau ngerti gitu. Sampai-sampai saya selalu bilang begini. Oke lah, suka-suka kau lah. Masalahnya apa kalau Tuhannya Kristen itu ada tiga. Saya mau tanya, apa masalahnya? Kasih saya masalahnya apa? Berikan saya problemnya itu apa? Berikan saya keberatan Anda. Kalau Tuhannya Kristen katakanlah ada tiga, so what? Anda mau apa? Kalau orang Kristen tiga, so what? Saya kasih tau. Biasanya, biasanya orang-orang ketika saya berinteraksi dengan orang-orang atau saya berinteraksi dengan, katakanlah orang Kristen lah. Saya sangat menyayangkan ada banyak orang Kristen itu terjebak dalam pola pikirnya orang Muslim. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu satu seperti definisinya orang Muslim. Janganlah gitu loh. Saya bilang kalau Tuhan ada tiga, masalahnya apa? Ya, masalahnya adalah berarti Tuhan nggak satu kok. Lah, terus problemnya apa? Kenapa Tuhan mesti satu seperti definisi orang Muslim? Kenapa? Bingung. Ya, kenapa ya? Nah, disitu baru mikir. Tanpa sadar, orang-orang Kristen pun akhirnya ikut-ikutan mengadopsi cara pikir orang Muslim tanpa mempertanyakan apa masalahnya. Kalau Tuhannya orang Kristen tiga, saya tanya masalahnya apa? Nah, biasanya, biasanya nih ya, mereka-mereka itu mengatakan, loh kalau begitu orang Kristen Tuhannya itu agama pagan, politeistik. Salah kamu. Ketika kamu berkata Kristen itu politeistik, menyembah banyak Tuhan atau pagan, definisi pagan itu apa? Saya tanya. Dalam definisi politeistik atau politeisme, agama dewa-dewa atau ilah-ilah yang banyak itu adalah ilah-ilah yang tidak bersatu. Mereka saling berperang. Mereka saling pencemburu. Mereka saling, maaf, gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Kayak gitu. Dan itu adalah problem dari politeistik atau paganisme. Nah, kekristenan tidak pernah kita menemukan bahwa di dalam kekristenan itu Bapak, Putra, dan Ruh Kudus berantem. Tidak pernah. Kita tidak pernah menemukan Bapak, Putra, dan Ruh Kudus itu saling mencemburui. Tidak. Jadi begini ya, seperti teman kita nih ya. Teman kita nih, tadi saya sudah notice ini ya. Mana Ryan? Iya, Ryan Aditya nih yang tadi ya. Dosa besar musrik ya, alah pencemburu. Loh, itu definisinya kamu gitu loh. Bapak, Putra, dan Ruh Kudus tidak ada saling cemburu-cemburu. Dan mereka ketiganya itu adalah satu. Ketiganya itu bersatu. Ketiganya itu ada dalam satu kesatuan. Jadi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Saya kira tujuan dari, apa namanya, tujuan dari video saya bukan ingin menjelaskan ala Trinitas secara lengkap. Jadi, saya tidak akan berlama-lama di sini. Ya, saya tidak akan berlama-lama di sini. Jadi, ketika Mualaf Yoram itu kemudian mengatakan, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada ala Bapak. Ya, jawabannya adalah kepada ala Bapak. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, Yesus berdoa itu kepada ala Bapak. Ketika Yesus disalib, kemudian mengatakan, Eloi, Eloi, lama, sabachthani, itu Yesus ngomong kepada Bapak. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Terus kemudian, biasanya Muslim akan mengatakan, Loh, kalau gitu Tuhannya, Siapa Tuhannya? Ya, ala Bapak dong, bukan Yesus. Anda salah, karena Anda tidak paham ala Trinitas. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Yesus juga adalah Tuhan. Jadi, jangan Anda paksakan tauhid Anda kepada kami. Karena ala Trinitas itu ada pada kekhususan atau keunikannya sendiri. Jadi, sekali lagi, seperti teman kita ngomongin ya, Sofi mengatakan, Belief System, dia ingin dipaksakan masuk ke Belief System Kristen. Ini jangan, jangan pernah terjadi. Dan orang Kristen, Anda jangan ikut-ikutan ambil Belief System-nya orang. Oke, saya kira demikian. Saya lanjutkan dulu. Oke, Ustadz Ipung Atria. Nah, ini seru ini. Ngomong-ngomong, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ingin ingatkan kepada Anda bahwa saya telah melakukan investigasi terhadap latar belakang mu'ala Fioram ini. Nanti di bagian akhir, saya akan paparkan kepada Anda hasil investigasinya. Anda lah yang mengambil kesimpulan bahwa atas alasan apa, Fioram ini pindah server. Mari kita lihat nanti ya. Kita saksikan dulu perkataan Yesus, perkataan dari, atau argumen dari Ustadz Ipung Atria ini. Mari kita saksikan. Eli-Eli lama sabatani. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan? Ini ayat ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya yang disalib bukanlah Yesus. Seluruh Bible setebal itu, tidak pernah satupun Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Karena Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan, apa itu? Bapak. Oh iya. Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapak. Di Alkitab setebal itu, keanehan terjadi, kok tiba-tiba di satu ayat itu saja, di Matius pasal 27 ayat 46, Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Berarti ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus. Misal begini, Mas Yoram memanggil, sederhana ya, sederhana, memanggil ibunya Mas Yoram dengan panggilan Mami. Ya, suatu saat, Mas Yoram ini memanggil ibunya dengan sebutan Umi. Iya kan? Dari Mami ke Umi itu beda jauh. Iya. Sepanjang hidup Mas Yoram 22 tahun, tidak pernah memanggil nama Umi, tiba-tiba teriak, Umi! pertanyaannya. Itu Mas Yoram atau bukan? Bukan. Bukan. Orang lain. Yoram dengan... Aduh, saya mau kok ngomong ini, tapi maaf ya. Yoram dengan polosnya dan lugunya, mengikuti perkataan ipungatria. Itu Yesus bukan? Hehehehe, bukan. Aduh, Yoram, 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 Yoram. Tapi menurut saya, statement dari perkataan Ustadi Pengatria ini adalah statement yang menarik. Ketika dia mengatakan bahwa perkataan Yesus, Eli-Eli Lama Sabaktani, itu membuktikan kebenaran Islam. Apakah memang betul ayat ini membuktikan kebenaran Islam? Ipung mengatakan bahwa di Alkitab setebal itu, Yesus memanggil Bapak. Jadi Yesus selalu menyebut apa namanya, Bapak begitu ya. Dan kenapa kali ini Yesus memanggil Allah? Eli-Eli Lama Sabaktani. Nah, dia kemudian mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Jadi, Quran seperti kata Quran, bahwa yang disalib itu yang diserupakan dengan Yesus. Ngomong-ngomong sebelum saya ngomong lebih lanjut, memang Ustadi Pengatria ini salah satu Bapak cocok logi ya. Jadi, dia salah satu Bapak cocok logi yang suka mencocok-cocokkan kekristenan dengan Islam. Jadi, seakan-akan tidak pede dengan Islamnya sendiri. Lalu, kemudian berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari agama lain. Salah satunya adalah video bagaimana dia berdakwah kepada seorang Cici Vera ini. Ternyata Yesus itu berjenggot. Pakai gamis. Yesus itu dikavani. Fix! Yesus itu Muslim. Di satu hal yang sama, saat yang sama, dia bilang bukan Yesus yang disalibkan. Tapi di saat yang sama, dia bilang Yesuslah yang dikavani. Tidak konsisten ya. Jadi, Yesus mati itu maksudnya dibungkus sama kain kafan gitu loh teman-teman. Jadi, Yesus itu juga seperti orang Muslim dikavani. Di saat yang sama, dia bilang Yesus tidak disalibkan. Tapi di saat yang sama, dia bilang Yesus itu dikavani. Gimana sih? Waduh, saya bilang ini Bapak cocok logi nih. Salah satu cocok logi abadi. Ini satu orang nih. Maaf ya, Pak Ustadz Ipung ya. Anda itu terkenal deh ya. Terkenal banget nih cocok loginya. Nah, jadi begini loh teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya. Ustadz Ipung Atria ini menarik. Menarik. Karena dia itu memakai sebuah analogi antara perkataan manggil mami dan manggil umi. Jadi dia bilang begini. Misalnya saja nih. Yoram memanggil ibu dengan sebutan mami. Lalu kenapa tiba-tiba Yoram memanggil umi? Wah, kayaknya kedengarannya. Teman-teman, ini logikanya kayaknya sederhana tapi masuk gitu ya. Kayaknya begitu. Berarti yang manggil umi itu bukan Yoram. Karena Yoram biasa manggilnya mami. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda cacat analogi dari Ustadz Ipung Atria. Kenapa saya katakan cacat analogi? Jadi saya kasih contoh. Misalnya ada seorang anak yang biasa memanggil ibunya dengan sebutan maa gitu. Maa, sebutan biasa ya. Maa, begini maa, begini maa gitu. Dan ketika katakanlah, saya sebut aja anak, nama anak ini adalah Bambang ya misalnya ya. Jadi, Mas Bambang ini ketika manggil ibunya emak gitu di rumah. Ketika dia diperhadapkan dengan momen resmi. Katakanlah dia diminta waktu di wisuda dia berpidato. Dia tidak akan memanggil ibunya dengan sebutan emak. Dia akan panggil ibunya dengan sebutan ibu. Ibu atau bunda sebutan yang lebih sopan. Kenapa? Karena itu sifatnya lebih formal. Sesuai dengan momennya. Jadi, Mas Bambang akan memanggil ibunya dengan sebutan ibu atau sebutan bunda. Tanpa dia memanggil kata emak. Karena itu adalah sifatnya kasual. Bukan momen formal. Sedangkan waktu dia berpidato itu momennya formal. Makanya dia pakai sebutan yang formal. Jadi, ada purpose atau ada sebuah tujuan ketika dia menggunakan satu kata sinonim yang berbeda. Bukan berarti ketika Mas Bambang berpidato. Waktu wisuda itu bukan Mas Bambang. Tetapi yang diserupakan dengan Bambang. Itu kan ganjil sekali Pak Ipung Atria. Masalahnya Ustadz Ipung Atria ini tidak memahami konteks dari perkataan Eli-Eli Lama Sabachtani. Ketika Yesus mengatakan Eli-Eli Lama Sabachtani. Itu punya konteks. Konteksnya begini. Waktu itu, Yesus sedang menggenapi perkataan di dalam Mas Murpasal 22 ayat yang kedua. Ini adalah Mas Murdaud. Ketika Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tujuannya adalah ini adalah sebuah kegenapan yang terjadi pada diri Yesus. Yesus menggunakan ayat tersebut untuk menunjukkan kegenapannya. Jadi ada maksud, ada purpose kenapa Yesus menggunakan kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengutip dari Mas Murdaud. Dan kalau saudara baca di dalam tulisan asli, di dalam kitab Injil, itu menggunakan bahasa Yunani. Dan penulis Injil dengan sengaja menaruh perkataan Yesus itu dalam bahasa Aramaik. Tujuannya apa sekali lagi? Karena ini memberikan penekanan. Eloi, Eloi Lama Sabachtani. Supaya orang yang ngebacanya enggak lewatin gitu aja. Tapi ngerti bahwa Yesus sedang menggenapi nubuatan di dalam Mas Murdaud 22. Itu artinya justru penulis Injil sedang mengatakan, ini loh Yesus ini bukan orang sembarangan. Tetapi apa? Tetapi untuk menggenapi perkataan firman Tuhan. Nah jadi gini loh, kalau tidak tahu konteks, jangan gedabrus. Kalau tidak tahu konteks perkataan Yesus ini dan momennya apa, jangan ngawur. Anda sedang melakukan cocok logi akut Ustadz Ipung. Ketika Anda mengatakan, oh Yesus ini membuktikan kebenaran Islam dan sebagainya. Kami ngakak banget. Karena kami tahu latar belakang. Ketika Anda mengatakan, oh Yesus ini sunnah Nabi. Kenapa? Yesus berjenggot. Yesus ini melakukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena Yesus menggunakan gamis. Ya ampun. Saya no comment lah. Kalau sampai mengatakan kayak begitu, ada saya no comment lah. Ini saya mohon maaf ini. Saya mau mengutip perkataan teman kita ya. Tidak usah heran. Otak tetangga memang maaf ya. Tidak dipakai. Maaf, maaf, maaf. Ipung yang mengatakan bahwa Yesus di kafani adalah Ipung yang asli. Iya, bro. Twin ya. Bosen juga ya serangan dari kubu sebelah. Ya itu-itu aja. Betul. Mereka tidak berkembang argumennya. Nah, yang kita suka. Tapi masalahnya adalah ya itulah ya. Masalahnya adalah ya saya harus terus melawan upaya-upaya pembodohan dan pendangkalan ini. Karena begitu banyak orang-orang Kristen yang juga tidak belajar, akhirnya dimakan sama orang-orang seperti ini. Ya contohnya seperti, mohon maaf, bro yoram ini. Yang dimakan habis gitu ya. Akhirnya ikut. Kenapa? Oh iya ya kok sepertinya benar. Sepertinya benar. Jadi proses-proses seperti ini nih adalah proses-proses yang sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang mendukung ya pelayanan ini. Mendukung kami para apologet. Yang mendukung untuk supaya terus ada ya. Maksudnya video-video seperti ini harus terus eksis gitu. View kalian itu berarti buat kami ya. Kesetiaan teman-teman semua rekan-rekan dalam mendukung pelayanan ini untuk nonton, untuk share. Itu berarti. Kenapa? Karena artinya ya tetap bisa eksis. Kalau enggak ya udah akhirnya habis gitu loh. Karena apa? Karena mereka akan terus melakukannya. Ya mereka akan terus melakukan cara-cara seperti ini untuk kemudian ya membodohi begitu banyak orang. Ya oke saya lanjutkan ya saya lanjutkan ya saya mau kasih tahu bahwa ingat teman apa namanya Islam itu cuma satu-satunya yang meyakini bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Ya jadi saya sudah berapa kali mengeluarkan argumen ini tetapi para argumen atau para argumentator dari agnostik atau dari ateis bahkan. Mereka selalu mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah konsekuensi ya konsekuensi yang sifatnya itu indisputable. Jadi maksudnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak usah diperdebatkan lagi karena Yesus itu mati. Yesus beneran disalib. Itu adalah itu kata Gerd Ludeman ya. Jadi dia ini adalah seorang ateis. Dia adalah seorang yang meneliti naskah perjanjian baru dan dia ateis. Dia tidak perlu membela iman Kristen ya. Dia tidak punya kepentingan tapi dia jelas mengatakan jadi Yesus mati itu benar. Bart Erman ya ini yang suka dipakai oleh para polemikus muslim ya yang suka cari gara-gara. Jelas-jelas one of the most certain facts of history is that Jesus was crucified on order of the Rome perfect of Judea Pontius Pilate. Jadi jelas-jelas bahwa Yesus itu mati dan disalibkan. Sudah, 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 sudah. Tidak usah tambah-tambah ya. Jadi Yesus yang diserupakan lah dan sebagainya itu, itu simpan sendiri Ustadz Ipung. Simpan sendiri sebagai iman kamu. Tidak usah cocok-cocokin sama orang Kristen menunjukkan bahwa Anda tidak pede. Anda tidak pede dengan agama Anda sampai-sampai Anda mau pakai agama lain membenarkan agama Anda ya. Oke. Saya kira saya mau sampai ke bagian paling, bagian akhir yaitu adalah soal masalah investigasi ya. Nah ini biasanya kalau soal investigasi begini teman-teman pada semangat nih ya. Saya mau, mau, mau tunggu komennya dong ya teman-teman semua ya. Ini kali ini kita akan lakukan investigasi dan kita akan menyelidiki apakah benar bahwa Mualaf Yoram ini adalah seorang perintis gereja. Dan apakah Mualaf Yoram ini kemudian berpindah agama karena memang dia menggumulkan pertanyaan tersebut. Ataukah jangan-jangan ada bumbu yang lain. Ya. Oke. Silahkan komen teman-teman ya. Karena kita akan masuk ke bagian yang paling asik ini ya. Bagian paling asik. Ini ada Diani Jolius mengatakan semangat iris tipis-tipis. Mantap ya. Kasih paham bang. Mantap. Lucu perintis gereja gak yakin iman ya. Ini yang ditunggu ya. Yoram bener deh boongnya. Ya. Detektif Conan beraksi. Enggak lah saya gak secanggih itu ya. Lato-lato. Babat habis kok Andre. Babat. Ujung-ujungnya ladies ya. Oke. Bukan tidak pede kok. Kasih yang tir. Sudahlah males saya jawabnya. Kalau cewek banana. Oke oke oke. Ya. Kita akan iris tipis-tipis. Langsung nih ya teman-teman ya. Kita dengarkan apa perkataan dari Mualaf Yoram ini. Mari kita saksikan sama-sama. Mualaf Yoram bangkit Aprilias. Mas Yoram ini salah satu dulu perintis gereja. Betul Pak. Pendetanya kan bilang kan. Ya. Itu sudah menjadi keyakinan kan. Menjadi itu kan saya berpaling dari doktrin itu. Waktu itu lupa Tuhan itu karena usaha Pak. Jujur Pak. Karena omset gede Pak. Punya banyak uang jadi lupa Tuhan dulu. Terus dicatuhkan. Ketelakaan juga. Dan lain-lain gitu kan. Minus akhirnya. Yang saya cari siapa lagi Pak. Orang tua udah gak bisa diandalkan kan. Orang tua itu kan bukan. Serta-merta harus tanggung jawab dengan kita kan. Ya jadi Yoram mengaku jujur saja Pak. Saya itu. Apa namanya lupa Tuhan. Jadi dia punya omset katanya tinggi. Lalu kemudian dia bangkrut ya. Terus kemudian dia cari. Bantuan. Kita saksikan lagi. Akhirnya saya cari-cari. Saya coba ke gereja balik lagi Pak. Setelah setahun gak ke gereja. Saya itu yang saya dapatkan ya itu. Kok selama gak nih gereja. Toko-toko Natalan. Toko-toko Pascah gitu kan. Maksudnya kan. Kadang omongan itu yang membuat saya itu. Kedengeran itu kan. Wah mending gak toko sekali ada di situ kan gitu. Ya. Jadi dia mengaku bahwa. Dia cari datang lagi ke gereja. Terus kemudian disindir. Sama orang gereja. Begitulah. Disindir bahwa apa? Disindir bahwa. Lo kok udah lama gak ke gereja. Terus kemudian. Dia bapak. Ya. Oke. Kita recap ulang. Jadi dia mengatakan. Dia lupa Tuhan. Karena usaha omsetnya gede. Ya. Ini benar atau tidak? Nanti kita lihat. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan. Dia jatuh bangkrut. Lalu mencari orang Kristen setelah setahun. Ya. Catat ini ya. Setahun. Tidak ke gereja. Ya. Lalu kemudian dia baper. Karena disindir. Dalam tanda kutip. Entah orang Kristen juga nyindir. Atau tidak. Ya. Belum tentu ya. Kan dia tanya. Oh kok tiba-tiba. Kok ini. Sudah lama gak datang. Mungkin ya. Tapi intinya dia baper. Gitu ya. Jadi. Mualaf Yoram ini sebenarnya bisa kita lihat dari perkataan dia ini. Dia baper. Dia baper kenapa? Karena udah lama gak ke gereja. Dikatakan. Eh kok datang. Kok muncul gitu. Dia baper. Oh yaudahlah. Mendingan gue gak usah ke gereja. Ini. Saya jadi bertanya. Ini baper. Atau baper yang lain nih bro. Gitu. Ya bro Yoram. Anda ini baper yang lain. Jangan-jangan. Kita investigasi. Kita investigasi. Jadi saya mendapatkan data-data dari bro Yoram ini ya. Lalu kemudian disitu kita menemukan ini adalah Yoram yang seperti. Yang benar ya. Bukan seperti. Ini Yoram yang benar. Kecuali Yoramnya diserupakan ya teman-temannya. Saya gak tau lagi. Ya jadi Yoram ini berasal dari Surakarta. Solo. Betul ya. Dan dia studi di salah satu kampus disana. Ini namanya Yoram Bangkit. Jadi dia punya dua akun ya. Dua akun. Nah jadi begini ceritanya teman-teman. Yoram ini memang dulunya Kristen. Kalau teman-teman lihat postingan dia di 2014. Ya. 2014 itu berarti delapan tahun yang lalu. Atau sembilan tahun yang lalu. Yoram itu memposting Love Jesus. Wah luar biasa. Yoram ini ya. Lalu bahkan dia memposting juga satu video. Eh foto. Dimana itu sepertinya momen pasca nih ya. Jadi bawa salib begitu. Nah. Ini tahun 2014. Tahun 2015. Memang Yoram ini pernah jadi remaja galau nih teman-teman ya. Jadi dia pernah posting. Hatiku hancur. 2014. Terus dia pernah posting lagi. Lebih baik diam dengan rasa sayang. Daripada tersakiti oleh harapan. Kayaknya Yoram ini memang dari dulu memang agak baper ya. Baper sekali dengan apa namanya. Kayaknya ini soal masalah pasangan ya. Jadi Yoram ini memang hatinya lembut. Baper gitu loh. Maaf ini ya. Ini maaf sekali lagi. Tahun 2013 dia pernah posting. Tuhan tolong. Wah ini saya gak mau lanjutin deh. Tuhan tolong. Bunuh dia. Wah saya gak tau ini. Ini siapa ini ya. Siapa ini. Karena sakit hati. Karena hancur hati. Karena gak tau. Cinta bertepuk sebelah tangan. Atau apa deh. Gak tau deh ya. Nah teman-teman. Anda bisa melihat bahwa Yoram ini. Oke lah kita sebut saja perasanya halus. Begitu ya. Pertanyaan kita kemudian. Yoram ini usahanya apa? Jadi kita udah ketemu ya. Bahwa Yoram ini Kristen. Iya dulu Kristen betul. Yoram bangkit namanya. Iya dia Kristen. Pertanyaan kita. Dia ini usaha apa nih? Dia mengatakan. Dia mengaku meninggalkan Tuhan. Setelah usaha satu tahun. Usaha. Omsetnya naik satu tahun. Dia lupa Tuhan. Kan begitu kan ya. Lupa Tuhan. Baru kemudian dia baper. Dia tinggalin gereja. Karena disindir gitu. Yoram ini usaha apa ya? Nah untuk melihat dia usaha apa. Saya berusaha mencari. Tapi saya tidak terlalu yakin dia usaha apa. Saya menduga dia usaha jualan masker. Tapi kita gak tau ya. Kita gak tau. Buat saya itu gak terlalu penting. Tapi dari sini saya mendapatkan sebuah data. Jadi tahun 2019. Yoram itu memposting. God bless me. Tahun 2019 nih. For one month. Jadi ceritanya Yoram ini dulu. Menjadi mahasiswa pertukaran. Pelajar dengan Thailand ya. Jadi Yoram bangkit Aprilias ini. S1 accounting. Dan dia adalah mahasiswa tahun 2018. Mahasiswa tahun 2018. Jadi Yoram itu baru masuk kuliah tahun 2018. Dan seperti yang dia bilang. Dia lulus tahun 2022. Jadi 2018 ke 2022. Singkron dong. Empat tahun. Empat tahun. Jadi Yoram ini sebenarnya baru lulus kuliah tahun kemarin. Mas Bro. Teman-teman semua. Yoram ini baru lulus kuliah tahun kemarin. Pertanyaan saya. Kapan Yoram jadi perintis gereja? Dia baru lulus kuliah tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dia baru lulus. Baru lulus. Apa namanya. Baru lulus kuliah. Kapan dia usahanya? Oke lah. Berarti dia bisa jadi. Usahanya itu. Ya waktu kuliah. Gitu kan ya. Nah ini. Kita mulai menemukan sedikit kebingungan nih. Ini Yoram ini. Mengatakan waktu dia usaha. Dia lupa Tuhan. Berarti dia udah lupa Tuhan sejak dia kuliah nih. Iya nggak? Bisa masuk akal dong. Dia lupa Tuhan sejak dia kuliah. Karena dia. Setelah bangkrut. Dia cari teman orang Kristen. Berarti dia masih ada dalam lingkungan gereja. Berarti kira-kira ya. Let's say. Momen waktu kuliah nih. Gitu kan. Dari sini kita udah mulai menemukan kejanggalan nih. Teman-teman ya. Kita menemukan bahwa. Yoram ini mengeluarkan konten rohaninya pas SMP. Waktu SMA udah mulai nggak kelihatan. Dan dia baru lulus tahun 2022. Pertanyaan sekali lagi. Yoram ini kapan jadi perintis gerejanya? Kapan dia jadi perintis gereja? Begitu. Dan statement dari. Mualaf Center Ayasofya mengatakan bahwa Yoram ini dua tahun mencari, mencatat, mengingat segala sesuatu, bla 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 bla. Intinya dua tahun ini dia mencari kebenaran. Dan ketika dia mencari kebenaran, dia pergi ke pendeta, jawabannya tidak ada. Tidak menemukan jawaban. Jadi ada proses waktu dua tahun, dia itu mencari dan kemudian dia keluar dari gereja. Dua tahun. Pertanyaan, dua tahun lalu itu Yoram ngapain? Nah ini. Jadi teman-teman pertama, saya sangat meragukan perkataan dari Yoram ketika dia mengatakan dia mantan perintis gereja. Wah jangan-jangan kayak Mualaf Nikola gini. Yang kemarin cuma jadi salah satu anggota komsel aja, terus kemudian ngomongnya udah jadi penginjil. Anggota komsel lalu kemudian ngomongnya jadi penginjil. Itu sih sesuatu juga ya. Dua tahun yang lalu ini Yoram ngapain? Gitu loh. Itu pertanyaan kita ya. Pertanyaan kita. Jadi teman-teman bisa paham nggak? Jadi dua tahun ini dia galau. Sedangkan tahun lalu dia baru lulus kuliah. Lalu katanya satu tahun dia itu sempat bekerja, usaha, lalu bangkrut, cari orang Kristen. Jadi kita bisa lihat ini ada semacam kebingungan, unsinkron timelinenya dia nih. Nah cuman oke sekali lagi itu semua spekulasi, tapi saya mau tunjukkan kepada Anda faktanya. Faktanya. Mari kita lihat. Saya menemukan di sosial media yang lain dari Yoram. Ini sosial medianya. Kenapa tadi saya bilang dia jualan masker? Ini tadi ya. Yoi Official Store. Ini jualan masker. Kayaknya waktu masa pandemi itu ya. Jadi Yoram bangkit ini. Yoram bangkit ini. Yang membuat saya tertarik adalah. Dua tahun ini yang katanya dua tahun dia mencari jawaban itu. Yoram ngapain? Nah ini. Ternyata disini saya menemukan satu setengah tahun yang lalu. Sebelum Yoram bersyahadat. Jadi dia bilang dua tahun ya. Oke dua tahun satu setengah tahun itu. Sama lah kita anggap lah. Satu setengah tahun yang lalu. Yoram itu ternyata. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Ya 71 week yang lalu ini ada story-nya teman-teman. Dan story-nya bersama dengan sang kekasih yang menutup aurat. Jadi sebenarnya dua tahun yang katanya Yoram ini meragukan Kristen. Meragukan Kristen ketika dia meragukan Kristen dua tahun yang lalu atau katakanlah satu tahun yang lalu katanya bangkrut cari orang Kristen lalu baper lalu meninggalkan gereja katanya. Jadi Yoram ini ngomong dia tuh meninggalkan gereja karena baper. Yang kedua dia itu meninggalkan gereja karena bertanya pada pendeta. Ternyata kita menemukan ada data yang lain. Dua tahun yang lalu Yoram ini lagi sayang-sayangnya sama Islam ya. Jadi Yoram ini meragukan Kristen karena ada bidadari dalam hatinya ya. Jeng 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 jeng. Ya begitulah. Jadi Yoram ini udah jalan sama sang kekasih hati dua tahun ya. Ya begitulah. Saya gak usah komen lagi lebih lanjut. Jadi Yoram ya kita ambil positifnya aja. Yoram ini meragukan Kristen sambil sayang-sayang banget sama Islam. Ya bisa jadi Yoram juga mungkin dua tahun ini sembari bersama dengan kekasih hati bidadari. Sayangnya ya yang berhijab ini mungkin Yoram mempelajari sakir naik. Mungkin Yoram mempelajari ustadzipungadria. Mungkin Yoram ya makanya tadi Yoram punya argumennya. Ujung-ujungnya gak lari gak jauh dari situ aja. Jadi menurut teman-teman Yoram ini meninggalkan Kristen apa? Apakah Yoram meninggalkan Kristen karena pertanyaannya yang tidak bisa dijawab pendeta? Apakah Yoram ini meninggalkan Kristen karena baperan sama orang Kristen? Marah karena disindir? Sudah gak lama gak ke gereja? Atau apakah Yoram ini meninggalkan Kristen karena sayang kekasihnya yang ternyata server sebelah? Sehingga akhirnya Yoram pindah server. Apa yang membuat Yoram pindah server? Tentu saja video ini kita buat bukan untuk menggibah. Tetapi kita buat untuk membuat orang itu tersadar bahwa Anda jangan main-main sama Kristen. Buat para polemikus yang suka mencari makan dari kekristenan. Anda tidak pede dengan ajaran Anda. Anda korek-korek kekristenan. Selama Anda mengkorek Kristen terus, maka kami tidak akan berhenti untuk membantah segala propaganda-propaganda Anda yang Anda layankan kepada kami orang Kristen. Ketika Anda menggunakan orang Kristen cerita mu'alaf A, mu'alaf B, mu'alaf C, kami tidak akan berhenti. Karena kami akan terus memberikan penjelasan terhadap segala tuduhan-tuduhan yang ngawur, tuduhan-tuduhan yang melenceng dan bodoh yang Anda semua lancarkan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Bro Yoram, kalau misalnya Anda ini ya, mantan perintis gereja. Anda silakan berikan klarifikasi kalau Anda memang pernah merintis gereja dan sebagainya. Silakan klarifikasi, kami terbuka. Tetapi sampai sejauh inilah yang bisa saya berikan. Saya tidak ingin berspekulasi lebih lanjut, tapi saya kembalikan kepada teman-teman semua apa kesimpulannya. Menurut Anda, apa alasan Yoram meninggalkan kekristianan? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Share video ini, agar supaya tidak terjadi pembodohan-pembodohan yang akut kepada semua orang. Dan terima kasih teman-teman kemarin sudah mendukung pelayanan dari channel ini juga. Terima kasih karena kemarin terhadap mualaf Niko teman-teman ya, kita sudah bersyukur karena kita telah mencegah terjadinya pembodohan-pembodohan yang parah ya. Jadi kemarin saya masukin di, apa namanya, di, di, apa namanya, di community. Dan saya tunjukin bahwa drama mantan penginjil Niko ini berhenti karena kita bongkar semua dan sudah ketahuan ya. Semoga tidak ada lagi pembodohan-pembodohan yang terjadi buat semua orang. Dan saya berdoa semoga Tuhan terus memberkati setiap teman-teman semua. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Thank you untuk doanya, thank you untuk dukungannya. Saya berdoa semoga teman-teman semua terus diberkati Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. So make it simple and make it meaningful. May God bless you, teman-teman semua.